Di video kali ini, saya akan bahas cara menentukan target market untuk jualan online Anda dan kita mulai sekarang juga. Salah satu cara untuk menaikkan omset penjualan adalah dengan memperoleh sebanyak mungkin pembeli. Nah, untuk mewujudkan hal ini, pada umumnya langkah yang dilakukan adalah melakukan pemasaran. Nah, sayangnya banyak pemasaran yang dilakukan itu nggak selalu bisa memberikan hasil yang maksimal. Hal itu bisa disebabkan Anda salah menarget pasar. Kalau Anda kurang tepat sasaran dalam membidik target market, maka pemasaran sebagus apapun juga akan jadi sia-sia. Jadi, pastikan target market yang Anda pilih sebelum mulai jualan online itu udah tepat. Pertanyaannya, gimana sih cara menentukan target market itu? Berikut caranya. Satu, kenali target. Sebelumnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu identitas yang akan menjadi target Anda. Misalnya, berapa usia targetnya, jenis kelaminnya, status ekonomi yang artinya nanti akan berpengaruh pada daya belinya dan juga latar belakang sosial budayanya. Nah, hal ini berkaitan dengan barang dan jasa apa yang akan Anda jual. Semisal, jika Anda menjual perlengkapan bayi, ya. Tentu akan kurang efektif jika melakukan pemasaran itu di kalangan remaja. Begitupun jika Anda menjual produk kosmetik warna-warni dengan kemasan lucu, ya. Tentunya, Anda nggak mungkin melakukan pemasaran di kalangan emak-emak. Dua, apa yang booming di kalangan konsumen? Cari tahu apa yang sedang booming di kalangan para konsumen, ya. Hal ini bisa Anda lakukan dengan ikut bergabung di forum-forum yang ada di media sosial atau situs tertentu. Nah, dari sini Anda bisa tahu barang dan jasa seperti apa, ya, yang lagi dicari atau dibutuhkan oleh pelanggan, namun belum bisa dipenuhi oleh produsen atau penjual lain yang merupakan kompetitor Anda. Dari sini Anda bisa tahu kelemahan kompetitor dan menentukan produk dengan kelebihan yang mampu menjawab kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui apa yang lagi booming di kalangan konsumen, ya, maka pada saat melakukan pemasaran, ya, Anda itu udah yakin dengan kelebihan Anda dan siap untuk membidik para konsumen-konsumen tersebut. Tiga, amati kompetitor. Anda bisa menentukan target market Anda dengan mengamati kompetitor yang telah memulai usahanya lebih dulu. Anda bisa mempelajari cara kompetitor melakukan pemasaran. Anda bisa melihat keunggulan dan kelemahan kompetitor. Termasuk Anda perlu amati iklan-iklan kompetitor semisal iklan Facebook Ads milik kompetitor yang caranya sudah saya bahas di video yang ada di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Ini pasti akan membantu Anda dalam menemukan strategi yang berbeda, ya, untuk menarik pelanggan. Empat, pahami perilaku target. Memahami perilaku konsumen itu juga sangat penting, ya. Perilaku konsumen itu bisa meliputi bagaimana cara dia berbelanja, kecenderungan barang-barang apa sih yang dibelinya, ya, serta apa sih passion mereka itu ketika berbelanja. Tipe konsumen juga perlu Anda ketahui. Apakah mereka tipe konsumen yang lebih suka membeli secara online atau datang langsung ke tuku. Dengan mengetahui perilaku konsumen, ya, Anda itu nggak hanya bisa menentukan target pasar, tapi juga mampu melakukan upaya peningkatan untuk memberikan layanan yang maksimal. Lima, menentukan produk dan jasa yang akan dijual. Nah, setelah mengetahui kekurangan-kekurangan kompetitor Anda, kini saatnya Anda muncul ke permukaan dan tawarkan produk baru yang siap menjawab kebutuhan pasar Anda. Tentu produk Anda ini harus jelas spesifikasinya dan diperuntukkan bagi siapa. Hal ini akan membantu Anda lebih fokus dalam membidik konsumen. Menentukan produk dan jasa yang akan Anda jual tentu haruslah yang mampu menjawab kebutuhan konsumen, ya, dan tentu memiliki nilai lebih dari kompetitor Anda. Hal ini akan sangat membantu Anda dalam melakukan pemasaran yang lebih terfokus. Pemasaran yang dilakukan secara serampangan, secara random, ya, dengan barang dan atau jasa yang kurang terspesifikasi, ya, itu akan kurang memberikan hasil yang maksimal. Enam, uji coba pemasaran. Sebelum Anda launching produk, ya, baiknya Anda itu melakukan tes market dulu, ya. Caranya dengan tawarkan produk Anda kepada konsumen. Anda akan tahu, ya, atau melihat siapa saja sih orang yang nggak tertarik atau tertarik dengan produk Anda. Dan ini akan membuka wawasan Anda untuk mengevaluasi, ya, target market Anda dan juga produk Anda. Tujuh, evaluasi. Nah, setelah semuanya selesai, ya, dan sebelum memulai eksekusi kegiatan pemasaran, ya, ada baiknya Anda evaluasi lagi tentang penentuan target market Anda, ya, barang tim lebih bagus. Tanyakan dulu pada diri Anda, ya, apakah barang yang Anda jual itu benar-benar memberikan manfaat untuk konsumen? Apakah harga yang Anda tawarkan itu sudah sesuai dengan target pasar? dan apa sudah tepat target pasar yang Anda tentukan? Kalau sudah oke, yaudah, sekarang langsung jualan. Nah, itulah cara menentukan target market untuk jualan online, ya, agar omset penjualan Anda bisa meledak. Oke, ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda klik like dan share, agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.